Keseriusan alter ego untuk memperbesar tim kian terlihat. Setelah mendatangkan mega bintang macam udil sebagai player Mobile Legends Bang-bangnya, mereka pun kini merekrut sosok konten kreator yang tidak kalah besar, yaitu adalah Dwi Woi. Halo sobat Revival, selamat datang di Revival News episode hari Jumat. Buat kalian yang suka ikan hiu makan tomat, I love you so much. Nah sobat Revival, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dan kalian tetap melakukan hal baik biar kalian dapetin hal yang baik juga. Seperti biasa juga di Sobat Revival, KB dan Todi akan membawakan 3 Revival News yang bisa kalian baca juga di www.revival.tv.id artikelnya. Nah langsung aja kita masuk ke berita yang pertama di Sobat Revival, tanpa bernama-lama lagi, ini dia beritanya. Halo Sobat Revival, keseriusan alter ego untuk memperbesar tim kian terlihat. Setelah mendatangkan mega bintang macam Udil sebagai player Mobile Legends Bang Bangnya, mereka pun kini merekrut sosok konten kreator yang tidak kalah besar, yaitu adalah Dwi Woi. Atau sosok yang sempat disebut sebagai Noob Queen yang resmi direkrut. Dwi adalah salah satu konten kreator Mobile Legends Bang Bang yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Ia dikenal sebagai player funny yang begitu luar biasa. Bahkan bisa dibilang penguasa funny terbaik di Indonesia. Dwi juga sempat naik namanya karena drama dengan Juan beberapa waktu lalu. Sampai sekarang pun, Dwi tetap aktif streaming di akun Youtubenya yang sudah memiliki 1,3 juta subscriber. Seiring resminya Dwi bergabung dengan AE, ia akan langsung memulai streaming di Nemo TV. Sama halnya seperti semua player alter ego lainnya. Meski begitu, masih banyak yang mempertanyakan apakah Dwi akan masuk ke tim Mobile Legends Bang Bang Alter Ego untuk kompetitifin atau untuk streaming saja. Namun, sampai saat ini sepertinya Dwi baru akan menjadi streamer menengok tim MDL Alter Ego tidak lolos ke bepak playoff. Sementara itu, di sisi lain, tim utama MPL mereka sedang solid-solidnya nih. Kalau menurut Sober Revival sendiri, kira-kira Dwi Woi bakal bermain atau tidak ya? Coba tuliskan kolom komentar Sober Revival. Nah Sober Revival, buat kalian yang pengen up-to-date sama perkembangan esports, apalagi dari sisi beritanya, kalau kalian nggak bisa ngikutin terus video di channel Youtube Revival TV, kalian bisa langsung ke Instagramnya at Revival TV ID atau kalian klik linknya yang ada di description biar kalian tetap ngikutin perkembangan esports dari 1 Menit Esports yang hadir di Instagram Revival TV. Nah, masih ada berita yang kedua di Sober Revival, langsung aja kita cek beritanya, ini dia. Halo Sober Revival, kabar gembira hadir bagi pecinta esports di tanah air. Dua player esports Indonesia yang bermain untuk tim PUBG Mobile Biggeron Red Alliance, yaitu Luxi dan juga Zuxi, berhasil menjadi nominasi untuk meraih penghargaan di ajang International Esports Awards 2020. Esports Awards adalah ajang pemberian penghargaan tahunan bagi para pelaku di industri esports dunia. Biasanya, acara puncaknya diselenggarakan di Arlington, Texas, Amerika Serikat. Kemungkinan besar di edisi tahun ini hanya akan diselenggarakan secara online, mengingat pandemi COVID-19 yang belum begitu usai. Dengan menjadi nominasi di ajang esports awards ini, sang pelaku telah mendapat pengakuan sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, pada setiap kategori penghargaan yang ada. Luxi dan Zuxi telah berhasil terpilih menjadi nominasi di kategori esports mobile player of the year. Keduanya akan bersaing bersama 5 nominasi lainnya di kategori ini, yaitu Fly, Mortal, Surgical Goblin, I-Frag, dan Nobrew. Selain itu, PUBG Mobile menjadi salah satu nominasi untuk kategori esports mobile game of the year, bersama dengan Mobile Legends Bang Bang, Iron of Valor, Call of Duty Mobile, Class Royale, Class of Clans, Free Fire, dan Brawl Stars. Di sisi lain, PUBG Corporation dan Tencent sebagai pemilik PUBG Mobile juga berhasil menjadi salah satu nominasi untuk kategori esports publisher of the year bersama Valve, Riot Games, Ubisoft, Activision Blizzard, Epic Games, Psionic, EA, dan 2K. Jadi tunggu apa lagi? Ayo berikan dukungan kalian kepada Zuxi dan Luxi agar salah satu di antara mereka bisa meraih penghargaan sebagai esports mobile player of the year di ajang esports awards 2020 melalui website resminya yang bisa kalian cek di kolom komentar Super Revival. Nah, gak afdol nih kalau misalkan kalian gak nonton berita yang ketiga, karena beritanya penting banget Super Revival. Ini dia beritanya. Halo Sobat Revival, berita duka datang dari ranah Dota 2. Flow, pro player Dota 2 asal Rusia ini dikabarkan meninggal dunia. Flow dulunya adalah mantan offliner Fly to Moon. Ia telah terdiagnosa terkena penyakit kanker pada tanggal 19 Januari 2018 lalu. Selama ia melawan kanker, ia tidak pernah menyerah untuk bermain di prosin Dota 2. Setelah perjuangan dan perjalanannya cukup panjang, Flow akhirnya harus kalah dari penyakitnya dan menghembuskan nafas terakhir. Meskipun telah melakukan berbagai macam pengobatan setelah 2 tahun lamanya, akhirnya Flow harus meninggal pada tanggal 30 September 2020 di umurnya yang ke-25. Rest in, please follow. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi yang maha puasa. Sobat Revival, mari kita doakan yang terbaik. Jangan tinggalan semangat konten-konten menarik yang dihadirkan dari channel Youtube Revival TV. Apalagi kalau misalkan newsnya. Karena Revival TV adalah media esports nomor 1 di Indonesia pas menang awards tahun 2019. Sekian sobre Revival, aku KB Dantoni mohon pamit undur diri. Happy weekend dan sampai jumpa lagi di hari Senin. Dadah! Jangan lupa buat subscribe dan bunyiin loncengnya, biar Revival dapet adsense yang banyak, terus gue gajinya naik, abis itu gue beli orang buat ngerjain kerjaan gue di Revival. Dadah! Dadah!